saya membeli ini dia sudah selesai sudah matang ya jangan lupa like, comment, share, serta subscribe ya Halo sahabat tija pembeli, berjumpa lagi di channel tija family, masak, makan oke sahabat tija pembeli, kali ini saya membawar bagi resep yaitu tentang masakan-masakan khas indonesia sebenarnya, dan disini saya mau masak gulai udang, campur janggung, dan buncis, udangnya saya pakai sedikit aja ini ada beberapa ini ya, sedikit aja ya, kalau mau banyak juga boleh, sekilo dua kilo boleh cuman karena ini porsinya kecil, jadi saya belinya sedikit aja, ini dia udangnya sudah saya bersihkan, ya tidak ada kotoran lagi, dan tidak ada kulit lagi ya udangnya, dan disini ada kentang, kentangnya saya pakai kurang lebih, saya pakai dua saya potong-potong seperti ini, lalu disini ada jagung, jagungnya juga masih muda saya potong-potong kecil, kita bagi berapa potong, jadi ada sayur buncis, sayur buncis, saya pakai sedikit aja ya jadi ya, dan disini bahan-bahannya atau bumbunya adalah kemiri, ini dia kemiri, saya pakai 4, 4 siung, bawang, bawang putih, 2 siung, ini, serai, 2 kayu manis, sedikit aja, dan disini ada kunyis, 1 siung, jahit 1 siung, dan juga ini dia lengkuas, setengah siung sama, bawang bombay, setengah aja, kurang lebih ya, dan disini ada bawang merah, bawang merah ini, bawang merah ini, saya pakai lapun siung, dan juga cabai, cabai rawit sama cabai merah, saya gabung ya oke, sahabat ucap pembeli, seperti ini, ini gulai, udang campur jagung plus buncis, oke, enak banget rasanya ya bisa dicampur kerang juga boleh ini dia, oke, sahabat ucap pembeli bumbunya ini saya blender, terkecuali lengkuas serai, sama kayu manis ini dia, oke, sahabat ucap pembeli, saya akan iris-iris ini dulu ya, saya yang terlalu sama itu ya, kita iris-iris aja ya oke, ini tunggu ya, sahabat ucap sahabat ucap pembeli, saya akan iris-iris itu, tapi sebelumnya saya akan blender dulu ini ya, bumbunya saya blender dulu saya masukkan dulu kemiri kemiri kemirinya kita ingin juga ganti yang sering sedikit dan setelah ini kita masukkan air sepatu ini lalu kemiri kemiri merah dan cabarami bawang putih dan ini pembembannya kita iris-irisnya seperti ini ini kita sisakan sedikit ya ini maka kan saya mengiris dulu kemiri 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 ini saya lanjut dulu kemiri 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 selesai sambil menonton video saya cara memasak gulai udang campur jagung mucis jangan lupa subscribe ya like komen selesai kemiri media sosial teman-teman caranya supaya resok yang saya bagikan dapat kemiri banyak orang oke selesai kita lanjut lagi sampai selesai mohon maaf jika ada suara berisik di rumah semua semua sepertinya ini akan sama nomor dulu nama sepertinya juga boleh Hai nah sepertinya cara kita juga sama ya sama kita nantikan sama mungkin dulu saya mau berlindung ya sama tiga bumbu ini ada juga sayurannya ya ini saya ulang lagi ya di sini ada jagung muda kentang air secukupnya ini udangnya sedikit aja sesuai selera anda aja ya kalau banyak-banyak sini ya buncisnya sudah saya iri-siri seperti ini ya dan ini dia bumbunya sudah saya blender ini lengkuas sudah saya geprek sama serenya ini dikayu manis ini garam satu sendok makan lada satu sendok makan kecil dan juga tidak berasanya satu sendok makan kecil saya akan memasak gulai udang plus jagung dan buncis ya enak banget ya saya akan panaskan penggorengan dulu ini dia kalau kita tunggu rumpunya sudah saya tua karena ini udah panas kita tunggu sampai enggak kemarahan sedikit ya selalu kita masukkan bumbu-bumbu yang saya geprek dan juga bawang bombay bawang bombay ini kenapa saya sudah bumbu-bumbu yang awal supaya tidak terlalu kering kita tunggu kita tunggu bumbu-bumbu yang jauh jagung dan kentang untuk sayur buncisnya nanti aja ya seperti ini oke lalu dan juga kita masukkan sedang oke kita cantik seperti ini lalu lalu ini garam laga dan bumbu-bumbu yang beras kita masukkan lalu kita masukkan lalu kita masukkan air secukup ya oke 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 ini udangnya tuh saya pegangnya itu kita tunggu sampai masak ya kita tunggu hingga matang supaya nanti bumbunya meresap dan menghentak yang ditunggu ya sahabat cicat ambil sedang di beliau seperti ini kita tunggu airnya sampai meresap ya airnya sudah mulai berkurang dan sudah meresap ke bumbunya atau kegagung juga udangnya seperti ini ya sahabat cicat ambil baru kita masukkan untuk buncitnya itu jangan terlalu matang ya ini enak kalau terlalu matang jadi kalau hijau itu enak kita tunggu karena buddhist itu ditunggu sedikit sama dengan rangkung kita aduk terus seperti ini tapi tetap ya kita harus dicuci barangnya sampai dia meresap masukkan airnya kita aduk terus seperti ini iya selalu ditemui mungkin udangnya udangnya saya cek udang kecil kami tadi saya ke pasar agar udang yang besar oke sudah matang ya saya buat cepat ambil ini ya oke tunggu ya mulai uang mulai uang terus yakin dan buncit ya kalau kita tangguh kita tangguh cepat membeli ini dia sudah selesai sudah matang oke oke ya jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe ya oke oke terima kasih terima kasih cepat membeli ini dia sudah selesai sudah matang oke 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 ya jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe ya oke oke thank you, warahwaji tunggu ya resep masakan berikutnya atau makan yang lainnya juga ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih